Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pengguna parabola Kavision yang merasa gambar TV-nya hilang, gelap, di layar TV ada tulisan, dekoder tidak dapat menerima sinyal. Ini disebabkan karena satelit MEASAT-3A yang disewa oleh Kavision telah berakhir masa pakainya. Oleh karena itu, Kavision memindahkan siarannya ke satelit yang baru, yaitu satelit MEASAT-3B. Yang hilang sinyal, hanyalah di parabola mini seperti pada gambar video. Sedangkan untuk parabola besar seperti ini, sinyal tidak hilang. Karena, untuk parabola besar tidak mengambil sinyal dari satelit MEASAT-3A, melainkan dari satelit Telkom-4. Jadi, bagi Anda yang menggunakan Kavision dengan parabola mini dan sinyalnya hilang, maka Anda harus beralih ke satelit MEASAT-3B. Untungnya, posisi satelit MEASAT-3A dan MEASAT-3B posisinya sama. Sehingga, Anda hanya perlu menambah frekuensi terbaru Kavision saja, tanpa harus mengotak-atik parabolanya. Ingat, parabola jangan diotak-atik. Oke, ini saya pakai Kavision Bromo C2000. Sekedar mengingatkan, penambahan frekuensi ini harus menggunakan remote. Tanpa remote, jelas tidak bisa. Langkah pertama, kita hapus semua channel. Hal ini kita lakukan karena channel lama yang ada, sudah tidak dipakai lagi. Caranya, silakan pencet tombol menu di remote. Maka muncul tampilan seperti ini. Kemudian, turun ke peralatan dengan cara pencet tombol channel turun. Sampai di peralatan, pencet tombol OK. Tampilannya berubah seperti ini. Kemudian, turun ke hapus semua channel. Kemudian, silakan pencet OK. Di sini minta password. Silakan isikan 0000. Kalau tidak bisa, silakan isikan 9878. Muncul notifikasi, Anda yakin untuk menghapus? Silakan pilih ya. Kemudian, pencet exit di remote. Sekarang sudah tidak ada siaran karena, semua channel sudah terhapus. Sekarang, silakan naik ke instalasi. Kemudian pencet OK. Di sini ada banyak satelit. Kalau satelitnya hanya ada satu atau dua, maka Anda harus kembalikan ke pengaturan pabrik. Lokasinya ada di tadi ketika kita melakukan hapus semua channel. Oke, kembali ke daftar satelit. Di sini kan ada banyak satelit. Satelit nomor satu dan nomor dua adalah miliknya Kavision. Dua satelit ini tidak bisa dirubah apapun, termasuk tidak bisa tambah transponder. Alhasil, kita tambah transpondernya di satelit nomor tiga atau lainnya. Kita pakai satelit nomor urut tiga saja. Kebetulan di saya nama satelitnya adalah Telkom 4. Entah apa nama satelit punya teman-teman. Yang penting sorot kuning kita posisikan di satelit nomor urut tiga. Kemudian geser ke kanan dengan cara pencet tombol volume pelas di remote. Oke, setelah sorot kuning berpindah ke kanan, silakan pencet tombol OK. Kemudian, geser ke bawah sampai ketemu Universal 9750-10600. Kemudian pencet OK. Setelah seperti ini, silakan pencet tombol menu. Muncul notifikasi, Anda ingin menyimpan, silakan pilih ya. Setelah sorot kuning kembali ke kiri dan setelan kanan jadi seperti ini, silakan pencet tombol Sat di remote. Maka akan muncul banyak transponder. Silakan pencet tombol kuning untuk menghapus transponder. Kemudian pencet tombol biru agar terhapus semua transponder. Setelah muncul tanda silang di semua transponder, silakan pencet tombol menu. Muncul notifikasi, Anda yakin untuk menghapus? Silakan pilih ya. Nah sekarang sudah bersih. Sekarang, pencet tombol merah untuk menambah transponder. Sorot kuning di frekuensi, masukkan frekuensi terbaru coefficient yaitu 12563. Simbol red 310000. Polaritas H kemudian simpan. Oke, transponder 1 sudah jadi. Pastikan sinyal berubah warna menjadi hijau. Jika masih merah, kemungkinan ada yang salah dalam melakukan langkah-langkah di atas. Silakan dicek lagi. Sekarang buat lagi transponder kedua. Pencet tombol merah. Frekuensi 12643. Simbol red 310000. Polaritas H kemudian simpan. Oke, sudah beres. Karena frekuensi coefficient terbaru ada dua ini saja. Sekarang centang kedua frekuensi dengan cara pencet tombol OK. Kemudian pencet tombol biru untuk mulai main scan. Hanya FTA posisi tidak. Cari channel Boleh TV saja atau TV Plus Radio. Kemudian pencet OK. Oke, selesai. Semua channel sudah masuk. Sekarang tinggal memindahkan channel atau mengurutkan channel sesuai selera Anda. Jika ada yang kurang jelas, atau Anda kurang faham, Anda bisa tanya di kolom komentar atau bisa juga wia ke saya di nomor 085292656873. Atau bisa juga langsung tanya ke pihak Kavision. Karena pihak Kavision juga memberi layanan panduan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.